Jadi trajektorinya Indonesia sudah oke, mulai oke, tapi harus berhubungan. Dan untuk berhubungan, kita butuh orang yang suka, pasional, yang bisa bantu mengembangkan permainan. Hai Sobat Golfer sekalian, hari ini kita ditemani oleh Chairman of Asian Tour, Bapak Jimmy Masrin, yang saya beruntung untuk menyebut teman-teman. Selamat datang Pak Jimmy, hari ini acaranya seperti biasa, kita akan tanya jawab singkat. 5 pertanyaan saja untuk Om Jimmy, saya biasa mengelir Om Jimmy. Jadi 4 pertanyaan sekitar dunia golf, 1 pertanyaan apa saja? Dan peraturannya Om Jimmy harus jawab sesingkat dan sejujur mungkin. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, banyak yang nanya, Indonesian Masters itu kan itu turnamen paling prestigius tiap tahun di Indonesia. Bagaimana idea ini terjadi? Oh, kamu tidak tahu sejarahnya ya? Saya tidak tahu, banyak dari kami tidak tahu. Saya berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Pada saat itu 2010. Diundang untuk menjadi konsorsium untuk mendukung asian turnamen di Indonesia. Jadi saya salah satu member konsorsium. Saya tidak tahu apa-apa tentang golf. Diundang, ajak. Saya berkata, oke. Terus, 4 atau 5 bulan sebelum event, batal konsorsiumnya. Oh, oke. Dan saya berkata dengan keputusan. Event organizer pada saat itu IMG. Dia tanya, Apakah kita masih ingin melakukan ini? Dan saya membuat keputusan. Oke lah. Kita coba. Saya underwrote. Jadi saya underwrote yang pertama. Dan kita coba nyari sponsor. Ya, kebetulan kita pada saat itu ada. Dapet juga. Tapi ada nomboknya lah ya. So that's how it started. And then, after the first year, kita lihat bahwa ini bisa jadi platform untuk mengembangkan pemain golf Indonesia. Pro-pro kita. Juga mengembangkan industri golf. Turism terutama. Impiannya kan kita bisa expose Indonesia bahwa it's a golfing destination. Yes. So that's how it started. By accident. By accident. Jadi memang hebat sekali ya. Om Jimmy ini memang kalau di dunia golf kita juga sudah tidak asing lagi. Namanya karena beliau salah satu yang memang berperan sangat besar di industri golf dan perkembangan olahraga golf di tanah air. Terutama salah satunya dengan Indonesian Masters dan juga beliau memiliki banyak usaha yang contohnya bergerak di bidang golf. Oke, jadi pertanyaan kedua. Dulu kan sempet nih awal-awalnya nih. kalau nggak salah sempet mau ngajak contohnya. Tiger Woods ya. Mau diundang. Ya. Nah, banyak golfer itu bertanya-tanya. Ini banyak atlet diundang ini. Contohnya tahun ini adalah Patrick Reed, Graham McDowell. Itu apakah mereka diundang dengan kasarnya kita undang mereka dengan dibayar atau mereka datang dengan sukarela atau gimana nih? Maunya sih datang sukarela loh. Tapi terus terang sebelumnya, misalnya Justin Rose, Lee Westwood jaman-jaman dulu. Pemain-pemain itu kan sebelum adanya Leaf Golf, pemain itu memang harus diundang. And it's part of the budget. The tournament budget selalu ada budget untuk mengundang pemain-pemain yang Hebring ya. Yang bagus-bagus. Tapi sejak kita menjadi International Series, International Series ini kan juga sponsor-nya sama, PIF Saudi kan. Jadi mereka itu dikontrak-kontrak pemain Leaf, ada kontrak bahwa mereka itu harus support International Series. Oh, oke. Maka itu di event ini aja, Anda bisa lihat 8, 8, atau 10 pemain Leaf. dan datang ke International Series. Oh, jadi pada saat kita di upgrade menjadi International Series, kita tuh dapat seolah-olah support. Keringanan budget untuk mengundang mereka gitu kan ya. Betul. Oke. Jadi pertanyaan ketiga, apa sih kerjaan sehari-hari Chairman of Asian Tour? Nah ini juga banyak yang tidak paham nih, karena mungkin mereka menganggap ini kan turnamen jalan aja, kerjaan seakan-akan gak ngapa-ngapain, which is impossible. Ya. Jadi apa yang terjadi di belakang screen? Gitu. Jadi pertanyaannya, apa kerjaan di Asian Tour? Ya, kamu sebagai Chairman tuh ngapain biasa gitu. Oke, jadi Asian Tour adalah salah satu tour yang termasuk di Federasi World Tour. Jadi ada 6. Ada PGA, European Tour, yang sekarang namanya DP World Tour. Ya. Ada Asian Tour, ada Japan Tour, Australia Tour, sama ada Sunshine Tour. We all belong in the Federation of Golf. Ya. Jadi kita masing-masing ada Geographic Concentration. Oke. Kita obviously Asian Tour. Oke. And the tour, all the tours yang saya mention itu, semuanya ada player owned. It's a player's tour. Oke. So the player are the ultimate shareholder, the members of the tour, and they're ultimately the stakeholder. Yes. And then, terus ada management nya. Management is appointed, misalnya Jay Monahan is PGA, Keith Kelly is DP World Tour, and then Cho is our CEO kan. And above that, adalah the board. So there's 12 member board. Board of Directors nya. Dan kita yang mengawas management. Hmm. Jadi di board itu ada 6 players, and then 6 professionals. Oh, oke. Ya. Yang represent the board of the Asian Tour. Di board itu dipilih. Ya. Siapa yang akan chair the board. Ya. Kebetulan in the meeting, 8 tahun yang lalu, I was elected to chair the board. Hmm. Tugas nya mengawas the management, and the whole tour. Oke. Collectively. Yes. Jadi, contohnya nih, kayak belakang ini kan Rory McIlroy baru resign his position, as one of the board in PGA. Itu contohnya ya? Yang kayak setengah dari player, setengah dari professional yang run. Ya. Dia tuh bukan on the board itself. Dia tuh on the, kayak, a players committee. Oh, oke. Representing the players. Kita juga ada namanya Tour Players Committee. TPC. Oh, ya. Oke. So, they, they bring us comment, complain, on, on the operating side, of the members. Ya. Si Rory was on the policy board of the players. Oh, jadi sedikit beda ya. Agak beda. Not on the board itself. Oke, oke. Jadi, cukup, cukup detail juga ya. Ternyata, Asian Tour ini, di, di run, setengah dari, pemain itu sendiri, dan juga setengah itu, ya, orang-orang profesional, yang memang biasa, memanage ya, Tour ini. Dan itu sesuatu yang menarik, yang, to be honest, saya aja tidak tahu. Oke. Pertanyaan keempat nih, menurut Om Jimmy nih ya, apa sih, tantangan terbesar, di Indonesia, kita nggak usah ngomong di Asian, di Asian region ya, di Indonesia pada saat ini, padahal setelah, pada saat pandemi kan kita booming nih, dan worldwide setelah pandemi kan memang sedikit menurun lagi. Tapi biggest challenge, di Indonesia itself, for golf, as a sport, itu apa ya? Oke, untuk leisure golf, apa untuk competitive golf? Untuk, total aja, as a sport, golf as a sport secara keseluruhan. Kalau kita secara keseluruhan, I think we have done well, apalagi post-Covid ya. Demand, untuk leisure golf itu udah meningkat. You can see it in your business as well. Ada boom kan, ada increase lah ya. Pemainnya juga, mulai banyak yang lebih berminat golf ya. So, on the leisure side, sebagai, another sport, untuk kita semua bisa main, itu kayaknya udah mulai oke. Oke. Sekarang tantangan terbesar dari segi itu adalah, availability of lapangan, golf course, and practice range. what you see in the area DKI, you see a boom in driving range facility. Yes. So, the practice range is there. But what you are seeing sekarang adalah, lapangan golf rame sekali. Apalagi weekend. Yes. Rame udah mahal. Ya. Jadi, itu tantangan. So, we, on the per capita basis, kita lapangan golf, masih kurang. Oh, yes. Indonesia, mungkin 150an, lapangan golf, DKI, daerah Jawa Barat ya. Mungkin about 70, 80. Oh, wow. Ya. Dimana Thailand, sebagai contoh, 268an. So, Geographically, we are larger ya. We are much larger. And population, much bigger. Kalau dari segi, competitive golf, tantangan terbesar adalah, development of the juniors. Hmm. Ini program yang, saya juga pernah sempat ikut, ikut serta dari segi PGI. PGI kan, rutenya untuk amatir. Terus ada PGA TI, yang rutenya profesional. Nah, tapi bibitnya itu semua dari PGI. Jadi, kalau bibit kita, misalnya ada 200 database, Thailand ada 2000. Hmm, 10 kali lipat. Ya, bedanya gitu. And then you have the success, full players, ambillah 10%. Ya. 200, 10 kali lipat, Thailand 2.200. Ya. Kelihatan kan, pemain Thailand, pemain India kan, jauh lebih banyak. Ya, ya, ya. Nah, itu dari segi, untuk dapat pemainnya. Hmm. Terus, kalau udah dapat pemainnya kan, kita nggak ada platform. Hmm. Platform untuk, bertandingnya di mana? Ya. Ya. Kita lihat, 10 tahun terakhir, ya mungkin kita, ada lihat, banyak turnamen-turnamen yang lokal. Hmm. Dari 8 sampai 12. Ya. Tahun ini, tahun 2003, sebenarnya, paling bagus. Ada 30 komitmen. Ya. Di Indonesia kan? Ya. Yang sama, sesama passionnya ya. 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 Jadi, saya, dari segi itu, dia megang yang lokal, saya megang yang Asian, Asian Development sama International. Jadi, itu ada, career progression. Hmm. Ada yang lokal event, terus yang jago-jago, menjadi, di bid buat, the International Tour. Ah, oke. Buat International Series ya. Ya. So, trajektorinya Indonesia udah oke. Mulai oke. Cuman, mesti sustainable. Yes. And, to be sustainable, we need people, like-minded, passionate, yang bisa bantu, grow the game. Hmm. FNB, Mandiri, they all very passionate supporter kan. Ya. Si Putra. Kita mesti inget lah, begini-gini. Yes. Yes, yes. I agree. Jadi gitu ya, secara dirangkum ya, jadi banyak, challenges-nya mungkin secara, pembibitan. Dan juga, setelah dibibit, mereka tuh mau kemana. Nah, kalau secara, recreational sih, sebenarnya Indonesia udah cukup oke ya. Ya, menurut Om Giming. Oke banget. 12 bulan kita bisa main. Iya. Ya, kecuali kalau, males di hujan ya. Iya. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih. Iya. Kan, Om Giming suka nyigar ya. Ini kan bisa dilihat, sambil nyigar. Kalau ada satu cigar, that you can smoke. Dan anggap aja nih, semua cigar di dunia ini, tiba-tiba lenyap, kecuali satu, tipe. Apa, cigar apa yang Om Giming pilih, that you can smoke for the rest of your life, that one cigar. habis gua. Ini tanya, ya bias lah 16-19. Hahaha. Jadi om Giming ini juga salah satu, stakeholder di, cigar lokal yaitu 16-19. atau dalam, dalam bahasa kerennya, Batavia cigar ya. Batavia cigar. Jadi, if you are to choose one cigar, for the rest of your life, 16-19. Well, no. I have to correct that. Good value for money. Karena sekarang kalau import yang Kohiba, udah... Terlalu mahal dan stoknya juga sedikit sekarang. Belum tentu ada, yes. Oke, jadi thank you for your time, Om Jimmy. Jadi itu secara singkat tanya jawab dengan Om Jimmy. Semoga cukup bermanfaat dan menghibur. Sampai bertemu lagi di yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!